Apa yang ditulis di buku itu menjadi signifikan. Ini adalah ilmu atau teori yang bisa dipakai bukan hanya dalam realitas terkait dengan muslim saja, tapi bisa di mana-mana saja. Belajar agama dengan cara seperti ini, dengan membaca bukunya Mas Aji ini, saya kira itu salah satu fungsinya adalah membantu mencerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saya kira buku ini menurut saya mewakili sebuah pendekatan yang sangat menarik. Pertanyaan besarnya, what is religious authority? Baru di subtitlenya ada soal Islam. Jadi sebetulnya apa yang ditulis di buku itu menjadi signifikan. Ini adalah ilmu atau teori yang bisa dipakai bukan hanya dalam realitas terkait dengan muslim saja, tapi bisa di mana-mana saja. Nah itu satu hal, karena saya diminta untuk respon dari sisi studi agama, jadi saya mulai dari situ. Apa yang dipakai untuk menjelaskan komunitas muslim, itu dalam banyak hal ternyata bisa dipakai juga untuk menjelaskan komunitas-komunitas keagamaan yang lain. Nah sebagai sebuah buku ilmiah dan berasal dari disertasi dulu ya, menurut saya luar biasa karena ditulis dengan cara yang enak dibaca. Saya nggak tahu apakah disertasinya sama enak dibacanya apa nggak. Ya, tapi buku ini banyak sekali cerita-cerita menarik, anekdot-anekdot, baik anekdot-anekdot dari peristiwa-peristiwa saat ini maupun dari sejarah-sejarah yang mungkin aneh-aneh, tapi sangat menarik. Nah saya kira salah satu kelebihan bukunya Mas Aji ini adalah itu. Satu hal yang saya mau sampaikan, ini dari perspektif studi agama, yang mungkin bisa membantu, tapi saya berharap tidak justru membuat tambah rumit. Tadi yang satu hal yang disampaikan Aji tadi, salah satunya bahwa Islam itu adalah lebih merupakan sociological achievement. Nah, satu hal penting saya kira dalam studi agama, dan ini sebuah pandangan yang mungkin bisa membantu untuk memahami di mana posisi buku ini. Studi agama itu studi yang multidisiplin. Ada ilmu sosialnya, ada humanioranya, bahkan ada teologinya. Nanti saya akan bicara sedikit soal teologinya itu. Tapi dia menunjukkan suatu cara untuk mempelajari agama yang tidak hanya tentang benar dan salah. Biasanya kalau kita ngomong agama, kecenderungannya kita bicara mengenai yang benar dan salah. Mana yang benar, mana yang salah. Agama itu menyampaikan yang benar, lalu orang bisa tanya juga, mana agama yang benar, mana agama yang salah. Nah, dalam studi agama itu bukan pertanyaan utama, itu satu. Bahkan bukan pertanyaan dalam studi agama itu. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa ketika kita bicara agama, sebetulnya isunya bukan hanya benar dan salah. Macam-macam. Isunya itu bisa macam-macam. Dan satu hal saya kira yang penting tadi yang disampaikan Mas Aji ketika bicara soal religious authority, yang lebih penting mungkin isunya adalah berhasil atau tidak. Jadi ketika melihat Habib Lutfi, mungkin pertanyaannya bukan apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Kalau benar, apakah itu benar? Karena Habib Lutfi itu silsilahnya bisa dirujuk sampai ke mana begitu. Tapi apakah dia berhasil atau enggak? Pertanyaan benar-salah tidak menjadi sangat penting. Ini mungkin sebagian orang ini mengkritik, tadi ini yang juga disampaikan ya, bahwa sunnah itu orang bisa melihat sunnah sebagai apa yang dijelaskan oleh para vukaha, tapi bisa juga sunnah itu dipahami secara sosiologis, sebagai upaya untuk membangun jamaah tadi, membangun komunitas. Tapi kembali tadi soal melihat agama secara sosiologis, kadang-kadang ini suka dipertentangkan dengan apa yang dikaji oleh teologi. Teologi itu bicara benar atau salah. Tapi menurut saya juga teologi sekarang, sebagian besar teologi itu di dalam komunitas muslim, kristen, dan sebagainya, itu tidak semata-mata soal itu. Teologi pun sudah dipengaruhi oleh ilmu sosial, untuk memberikan satu contoh, ini yang agak jauh ya, sekali lagi tidak terbatas pada komunitas muslim, misalnya teologi pembebasan. Pertanyaannya di situ bukan pertanyaan benar atau salah. Teologi pembebasan ini yang dipakai oleh di Amerika Latin ya, Pak Katolik. Pertanyaannya bukan cuma benar atau salah, apakah yang disampaikan itu benar atau salah, cara kita menilai itu bukan cuma itu, tapi dia berhasil atau tidak. Jadi kriteria-kriterianya beda, kalau kita melihat sesuatu dengan kriteria benar atau salah, atau kriteria yang lain. Nah, satu kata kunci, tadi saya sudah singgung sedikit, soal articulatory labor, kinerja artikulasi. Jadi seperti mungkin contoh, kalau kembali ke contoh Habib Lutfi itu, dia bukan cuma menyampaikan apa yang dia tahu, atau apa yang dia terima, segala macam, tapi dia bekerja, dia membangun sesuatu, mengartikulasikan, bukan sekedar menyampaikan atau apa, tapi membangun sesuatu secara aktif. Nah, karena artikulasi itu kan double meaning-nya, bukan hanya artikulasi, tapi menyambungkan dan mengubah. Ya, apa itu mungkin yang, seperti contoh yang apa, masjid, masjid lemak, dan ka'bah. Masjid lemak dan ka'bah, ya, ketika mau di, ya, biar nanti ceritanya mungkin, kalau penasaran, tapi itu cerita, salah satu cerita menarik, dan sangat instruktif saya kira. Pak, jadi ketika mau mencari kiblat, itu bukan cuma sekedar, mengarahkan masjid lemak, ke arah yang benar, yaitu kiblat, tapi, Pak, Aka'bah maksud saya, tapi, waktu itu sunan kali jaga itu ya, yang dua kaki, Pak, satu kakinya ada di masjid sini, satu kakinya di ka'bah, dan kemudian itu di, di, ya, di align, jadi dipaskan gitu, kurang lebih, sehingga sebetulnya, ini bukan cuma mengarahkan ini, supaya pas sama situ, tapi kedua-duanya itu berubah. Jadi, jadi ini sebuah pekerjaan aktif, membentuk sesuatu. Nah, artikulatory labor itu, saya kira, itu, Pak, kalau balik ke sunah, sunah itu bukan sesuatu yang selesai di masa lalu, Pak, tapi sesuatu yang masih terus berjalan, dan, Pak, terus hidup, dia nggak, nggak selesai. Poin saya yang terakhir mungkin, sebetulnya, penjelasan-penjelasan sosiologi semacam ini, apa sih perlunya? Apakah ini hanya ke asyik, intelektual saja? Nah, mungkin kita bisa kembali, ke situasi kita saat ini, ketika misalnya ada banyak sekali klaim, mengenai otoritas, ini, tafsir saya sendiri ya, dan nanti, Haji tentu bisa merespon lagi. Seperti misalnya, otoritas, entah itu otoritas MUI, atau otoritas kelompok Islam, yang merasa mewakili Islam, dan kemudian memperjuangkan kepentingan politik tersendiri, dan seakan-akan, itu kalau sudah pakai, misalnya ya, mengusung fatwa MUI, atau menjadi pembela fatwa MUI, misalnya, itu seakan-akan sudah pasti benar, dan seringkali berhasil memang, tapi sebetulnya yang perlu diingat, bahwa itu sebuah pekerjaan politik, pekerjaan politik, dalam artian, bukan politik secara, yang di, apa, saya tidak pakai istilah politik secara sinis ya, tapi pekerjaan politik, dalam artian politik itu, ketika ada banyak kepentingan, dan kemudian orang memperjuangkan kepentingannya, itu sah-sah saja, semua orang melakukan itu, nah pembangunan sunnah itu, saya kira adalah juga, isu politik, sepenuhnya politik itu, itu bukan cuma, masalah, ada ajaran yang benar, dan sebagainya, dan kemudian disampaikan, tapi upaya membangun itu, itu upaya politik, nah kadang-kadang, buruk, dan kita sudah melihat banyak sekali, contoh buruk, orang yang mengklaim, otoritas, dan kemudian merasa, dengan mengklaim otoritas, maka, urusannya selesai, semua orang harus ikut, bahkan dalam titik-titik tertentu, dalam situasi kita sekarang, memaksa negara, untuk mengikuti, otoritasnya itu, ya saya sebut saja, contoh misalnya MUI, saya punya fatwa itu, pemerintah harus menginforce itu, dan ini seringkali berhasil, mungkin enggak ya, saya enggak tahu nih, seringkali berhasil atau enggak, tapi pada titik-titik krusial, itu berhasil, nah, belajar agama dengan cara seperti ini, dengan membaca bukunya Mas Aji ini, saya kira, itu salah satu fungsinya adalah, membantu mencerdaskan bangsa, jadi ketika melihat religious authority itu, kita tahu, pertanyaan kita, bukan cuma bahwa kita harus ikut, apa enggak ini benar, terus kita ikuti, atau salah kita lawan, kita tentang, diajukan ke pengadilan, penodahan agama, atau apa, tapi, bahwa ini sebuah upaya politik, yang sadar, dan, apa, dengan sadar, bahwa ada kepentingan tertentu, yang diperjuangkan, maka kita juga melihat, apa kepentingan kita, misalnya MUI itu ya, tidak serta-merta dia pasti benar, dalam kenyataannya sebetulnya, tanpa mengingatkan orang, sebetulnya rata-rata orang kan sudah begitu, seperti misalnya fatwa MUI itu, enggak semuanya dipakai, sudah jelas, fatwa MUI tentang, bunga bank misalnya, itu riba, kalau itu, diikuti semua orang, saya kira bank-bank konvensional, sudah tutup, di Indonesia, nyatanya kan enggak, tapi, ketika ada fatwa, saya kasih aja, udah langsung contoh, ini tadi saya agak muter-muter, karena enggak mau menyinggung contoh, yang apa, yang krusil, tapi fatwa tentang Ahok, misalnya, lalu seakan-akan itu, harus di-enforce, bahkan diperjuangkan, memobilisasi orang, segala macam gitu, kenapa? karena ini fatwa MUI, ini fatwa, dari otoritas religius itu, tapi, hal-hal lain, sebetulnya enggak, jadi orang-orang yang bicara, soal membela, apa, fatwa segala macam, sebetulnya juga berpolitik, dalam artian, mempertimbangkan kepentingan itu, nah, mungkin saya berhenti di situ, semoga saya, apa namanya, tidak terlalu, apa, panjang, tapi, satu hal yang terpenting, sebetulnya, yang saya ingin garis bawahi, soal tadi itu ya, Pak, bagaimana, buku ini menjadi sebuah contoh, yang, Pak, sangat menarik, dan salah satu, Pak, contoh yang terbaik, saya kira, untuk kita melihat, atau memikirkan agama, secara, apa, berbeda, kalau dalam lingkup akademik, itu sudah jelas, itu tidak kontroversial, tapi mungkin juga, ini bermanfaat, Pak, secara lebih luas, terima kasih. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.